Klub-klub besar Eropa udah mulai ngumpulin poin, tapi malah bayar munceng yang diajari caranya main. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang hasil pertandingan match day ketiga Liga Champions Eropa yang baru main kemarin itu. Match day ketiga Liga Champions ini seru kalilah menurutku, soalnya ada tim yang bisa comeback dengan skor besar, tapi ada juga yang dibantai sama klub yang kena busung lapar. Kita mulai dari match Arsenal yang bisa menang tipis 1-0 lawan Shakhtar Donetsk. Satu-satunya gol Arsenal di match ini berasal dari bunuh diri keeper Shakhtar Donetsk pada menit ke-29. Sebetulnya Arsenal dapat kesempatan nambah gol lagi lewat voucher penalti, tapi Landro Trosser yang maju jadi eksekutur malah gagal pula. Emang pemain mediocre lah si Trosser ini menurutku? Udah cuma mainnya di Arsenal, nendang penalti pun dia sering gagal. Walaupun gitu, match yang dimainkan di Emirates Stadion ini sempat rame kemarin. Rame karena matchnya seru, nol? Bukan biawak, karena ada si Mudrik lah. Nonton langsung ke stadion dia kemarin soalnya. Buat kalian yang belum tau, saat terdaunnya sini klubnya si Mudrik sebelum dia pindah ke Chelsea. Tapi yang lucunya Arsenal sempat ngincar Mudrik juga, sebelum akhirnya ditikung sama Chelsea. Berarti si Mudrik ini nyesel karena nggak memilih Arsenal, nol? Kayaknya aku rasa Arsenal yang lebih nyesel. Pau kali mereka dulu karena ngincar si Mudrik soalnya. Next, ada Juventus yang secara mengejutkan justru terpongkeng 1-0 dari Stuttgart. Satu-satunya gol dari Stuttgart di match ini dicetak sama El Bilaltore pada akhir pertandingan. Pau kali lo, Juventus ini emang nggak layak menang lah mereka di match ini menurutku. Katanya abis ganti pelatih mereka jadi lebih bagus. Lebih bagus memang, tapi lebih bagus lagi tau samain. Next, ada Aston Villa yang berhasil menang lawan Bologna dengan skor 2-0. Dua gol Aston Villa di match ini dicetak sama John Magim pada menit ke-55 dan John Duren pada menit ke-64. Dengan kemenangan ini, Aston Villa masih stay di puncak kelas main sementara Liga Champions dengan 9 poin. Gila nggak liat si Good Evening ini? Bisa dia bawa Aston Villa ke puncak kelas main Liga Champions? Padahal pemain Aston Villa ini nggak bagus-bagus kalinya. Tapi bisa dia bawa bersaing di Liga Tersulit di Eropa ini. Selain itu, makin besar juga lah peluang Aston Villa ini lolos ke babak gugur. Eh, tapi kenapa dia dulu gagal di Arsenal ya, Nol? Lah, emang Arteta bertahun-tahun di Arsenal udah berhasil di rupanya? Nggak juga. Next, ada Liverpool yang berhasil menang tipis lawan RB Leipzig dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Liverpool di match ini dicetak sama Lord Darwin Nunes pada menit ke-27. Dengan hasil ini, Liverpool masih stay di peringkat ke-2 dengan 9 poin. Mereka cuma kalah selisi gol aja dari Aston Villa yang ada di puncak. Tapi kok tumbein si Nunes ini bisa bikin gol ya, kan? Apalagi gol penentuk kemenangan pula. Sepele kali kok pula aja sama aku, Nol. Sebetulnya jago nyaku ini bikin gol. Gol keep buat keeper musuh tapinya. Next, ada Man City yang membantik Sparta Praha dengan skor 5-0. 5 gol Man City disumbang sama Pilvoden pada menit ke-13. Bryce Haaland pada menit ke-58 dan 68. John Stones pada menit ke-64. Dan voucher penalti Matthias Nunes pada menit ke-88. Dengan hasil ini, Man City masih stay di peringkat ke-3 dengan 7 poin. Nggak terlalu seru lah match ini ku tengok sebetulnya. Nggak imbang kali kedua tim Minnesota-nya. Kecuali kalau pemain City tadi digabung sama MU, nah itu baru imbang kerasa. Next, ada Atletico Madrid yang kembali ke bantai pas lawan Lille dengan skor 3-1. Sebetulnya Atletico Madrid bisa bikin gol duluan di match ini. Berawal dari blunder pemain belakang Lille, bola bisa dicuri sama Julian Alvarez dan dengan mudah dia konversi jadi gol. Atletico pun unggul 1-0 dan bertahan sampai bawa pertama habis. Tapi di luar dugaan, Lille langsung mengamuk di babak kedua. Menit ke-60, Lille akhirnya bisa bikin gol balasan. Placing cantik Jagrova dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Janobla. Skor pun akhirnya jadi imbang satu-satu. Cua amik kali ya golnya. Keeper sekelas Janobla pun sampai nggak berkutip dibikin si Jagrova ini. Ah biasanya itu nol. Kalau cuma kayak gitu doang, si Anthony pun pasti bisa. Bisa bikin kawan-kawannya emosi tapinya. Habis itu, Lille bikin dua gol lagi dari beris Jonathan David. Masing-masing layak voucher penalti pada menit ke-74 dan tap yang di depan gawang pada menit ke-89. Skor pun jadi 3-1 buat Lille dan bertahan hingga pertandingan habis. Biawak lah pokah liat Teletiko ini. Kemarin dibantai Benfica 4-0. Sekarang dibantai lagi 3-1 sama Lille. Ya wajarlah nol. Orang Real Madrid pun kalah lawan mereka kemarin. Hei, biawak, biawak. Madrid emang kalah lawan mereka. Tapi kemudian bisa bangkit dan menang lagi di pertandingan selanjutnya. Bukan macam gelen. Beli pemain mahal-mahal tapi cuma buat dibantai sama pemain nggak terkenal. Lanjut kita ke Real Madrid yang berhasil kampe secara dramatis 5-2 dari Borussia Dortmund. Match ini juga merupakan match ulangan dari final Liga Champions musim lalu. Dimana Dortmund kalah 2-0 dari Real Madrid. Makanya sebenarnya Dortmund ini datang ke Bernabeu ini dengan tekat balas dendam. Kalau tekatnya balas hutang itu Barcelona. Karena bertekat buat menang, Dortmund langsung main menyerang sejak bawa pertama dimulai. Dan betul aja menit ke-30 akhirnya Dortmund bisa bikin gol duluan. Menerima asis dari Gurashi, Daniel Malen yang berdiri bebas bisa dengan mudah bikin gol ke Gawang Kortoa. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Borussia Dortmund. Bahkan 4 menit kemudian Dortmund udah bisa bikin gol lagi. Menerima umpan Malen dari sisi kanan, Jamie Gittance bisa menyambar bolanya jadi gol. Skor pun jadi 2-0 buat keunggulan Dortmund. Ngerika lihat Dortmund ini. Bisa mereka bikin 2 gol cepat di kandang Real Madrid. Ini lawannya Real Madrid lho, Biawa. King UCL. Bukan tim yang spele-spele ini. Kecuali kalau tadi Dortmund mainnya lawan MU. Jangan kan kebobulan 2 gol. Kebobulan 7 gol pun mereka udah pernah. Habis kebobulan 2 gol langsung semangat lah para pemain Madrid buat bisa bikin gol balasan. Madrid dapat peluang emas dari 2 peluang Billingham tapi semuanya gagal jadi gol. Walah Billingham, Billingham. Cuma one season wonder aja nih dia nih kurasa. Musim lalu bersaing buat jadi top scorer La Liga. Musim ini bikin 1 gol aja dia nggak bisa. Sampai bawa pertama habis udah nggak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Skor 2-0 buat keunggulan Dortmund pun jadi skor sementara di bawa pertama ini. Nengok timnya ketinggalan 2 gol, langsung ngamuk lah si Ancelotti. Mau nggak mau dia harus pakai takti andalannya lah. Emang takti andalanan si Lotti apa nol? Ya udah jelas angkat alis lah. Tapi sekuat-kuatnya kekuatan angkat alisnya si Ancelotti ini, disuruh ngangkat peringkat MU pasti nggak kuat juganya itu. Dan betul aja langsung nyerah habis-habis sama Madrid di bawa kedua ini. Setelah beberapa kali menggembur pertahanan Dortmund, Madrid akhirnya bisa bikin gol di menit ke-60 lewat heading dari Rudiger memanfaatkan crossing dari Mbappe. Dan bahkan bisa menyamakan skor 2 menit kemudian lewat bola liar yang bisa disambar sama Vini jadi gol. Skor pun jadi imbang 2-2. Gila kali ya mental pemain Madrid ini. Walaupun udah ketinggalan 2 gol, mereka masih tetap tenang dan terus nyerang sampai bisa bikin skor jadi imbang. Bukan macam MU. Kalau udah kebobolan duluan udah pasti kalah dan ditinggal supporternya pulang. Bahkan di menit-menit akhir pertandingan, Real Madrid masih ngamuk dan bikin 3 gol lagi. Menit ke-83, asy individu dari Lucas Vazquez bisa menjembol gaung si Kobe lagi. Dan habis itu Vini bisa bikin hat-trick setelah bikin 2 gol lagi masing-masing pada menit ke-86 dan 90 tambah 3. Skor pun akhirnya jadi 5-2 dan jadi hasil akhir di pertandingan ini. Gila alias sampai nggak bisa berkata-kata gunung Madrid di match ini. Kok bisa mereka yang udah ketinggalan 2 gol malah comeback dan bantai lawannya 5-2? Ya biasanya itu 0. Soalnya DNA kami memang spesialis comeback. Lagian cuma Dormund yang lawannya. Warnanya pun kuning hitam kayak suara cinol. Hmm, persis sekali lah kayak kaum mereka 0. Di awal serius endingnya suka melawak. Lagian si Nurisah ini pun pahuk kali. Udah bagus-bagus main nyerang di babak pertama, malah ditarik keluar pula si Gitan yang ngasih ancaman buat Madrid. Padahal kau ini mantan pemain Dormund dan Madrid. Harusnya udah ngerti lah kau cemana DNA Real Madrid. Masalahnya 0 DNA yang kutahu dari Madrid ini cuma TSDNA 0. Soalnya dulu daripada main buat Real Madrid, lebih banyak kurasa aku nongkrong di rumah sakit karena cedera. Yang gilanya di match ini, Vinicius Jr. bisa tampil gacur dengan ngobok-ngobok B. Dormund dan bikin hat-trick. Dengan performanya yang paten di musim ini, aku rasa emang layak lah kalau si Vinicius Jr. ini dapat penghargaan Balon Dior. Padahal kalau kalian ingat wah geng, Vinicius Jr. ini dulu sempat dibandingkan sama Ansu Vati. Tapi sekarang udah beda kali lah mereka nasibnya. Vinicius jadi calon pemain terbaik dunia, sedangkan Ansu Vati jadi calon pemain buangan Barcelona. Bahasa ada pemburu asal Jerman yang justru dibantai sendiri sama buruannya. Hahaha. Secara mengejutkan, Bayer Munchen harus terbantai lawan Barcelona dengan skor that lawan 4-1. Bahkan baru saat menikmem, Barcelona udah bisa bikin gol. Menerima umpan dari Firmin Lopez, Rafinha bisa ngegojek Emmanuel Lohner dan dengan mudah bikin gol ke gom Bayer. Skor pun berubah dari 1-0 buat keunggulan Barcelona. Kemudian pada menit ke-10, Bayern Munchen bisa bikin gol balasan Menerima crossing dari Thomas Muller, heading dari Harry Kane bisa menjebol gawang Inaki Pena Tapi gol ini dianulir karena si Harry Kane udah kena offside Barulah pada menit ke-18, Bayern Munchen akhirnya bisa bikin gol balasan Menerima crossing dari Gnabry, sontekan Harry Kane bisa menjebol gawang Inaki Pena Skor pun berubah jaring bang satu-satu Kukira gol Harry Kane ini bakalan jadi awal pembantaian Barcelona lagi Tapi di luar predisi, justru Bayern Munchen yang habis itu dibantai sama Barcelona Menit ke-36, Barcelona bisa bikin gol lagi Berawal dari asik Firmin Lopes lagi, Leondowski yang berdiri bebas bisa dengan mudah masukin bolanya ke gawang New Year yang kosong Skor pun berubah jadi 2-1 buat keunggulan Barcelona lagi Bahkan di akhir bapak pertama, Barcelona bisa bikin gol lagi Melalui asik individu Rafinha, syutingan kerasnya ke pojok bisa menjebol gawang New Year Skor pun berubah jadi 3-1 buat keunggulan Barcelona dan bertahan sampai bapak pertama habis Gila kali ya Barcelona ini Bisa mereka bikin 3 gol ke gawang Bayern Bahkan pakai kombinasi Rafinha dan Firmin Lopes saja bisa mereka obok-obok pertahanan Bayern Munchen Kurasa ini bentuk pelampiasan pemain Barcelona karena jarang dikasih makan dan sering kena pemotongan gaji Makanya dilampiaskan mereka lah frustasinya pas lawan Bayern Munchen ini Soalnya kalau dilampiaskan mereka ke manajemen, udah pasti kena pecat lah mereka ya kan? Lagian, Pak juga baik sama keeper Bayern Munchen ini Kok bisa mereka diobok-obok sama pemain kelaparan? Bukan gitu nol, sebetulnya rispek aja yang kami sama mereka Soalnya kita gak boleh nyakitin orang yang berpuasa Di babak kedua, Bayern Munchen harus kupak bulan lagi di menit ke-56 Lagi-lagi melalui AC dari Rafinha Sutingan kerasnya bisa menjebol gaun New York buat yang ke-4 kalinya Ini juga jadi hat-trick pertamanya Rafinha di Liga Champions Skor pun berubah jadi 4-1 dan jadi hasil akhir pertandingan ini Asli pauk kali lah New York sama bebek Bayern Munchen ini Mereka memang sering keluar buat pressing dan nyerang pertahanan Barcelona Tapi transisi mereka gak jelas bikin pertahanan mereka bisa dengan mudah ditembus sama serangan balik Barcelona Bahkan keeper sekelas New York pun nampak gampang kali kebobolan di match ini Aku rasa emang udah gak zaman Januar lagi lah sekarang ini Bukan apa ya kan, lebih tua dia sebulan daripada si kompani yang jadi pelatihnya soalnya Selain itu, emang keren kali lah si Ansifli ini Bisa dia bawa Barcelona yang dulu dia bante 28 jadi berbalik ngebante Bayern Munchen 4-1 Padahal pemainnya di Barcelona juga gak banyak berubah dibandingkan musim lalu Tapi dengan perubahan tatik bisa dia bawa tim busung lepar jadi calon penantang gelar Eh tapi kenapa dia gagal pas di timnas Jerman 0? Bukan gagal itu, emang sengaja ngide itu Takut ditangkap BBB dia kalau gak bante-bante negara lain soalnya Selain itu, yang uninya di match day ketiga UCL ini Dua winger Brazil, yaitu Vinicius Junior dan Rafinha sama-sama bisa bikin hat-trick Apalagi mereka sama-sama bawa klubnya bisa menang besar dan ngebante lawannya Eh tapi kenapa si Antoni gak bikin hat-trick ya, Nol? Kan sama-sama winger Brazil juga Eh, biar wak, biar wak Antoni nyetak hat-trick Daripada Antoni bikin hat-trick, masih lebih percaya keonan itu orang tasik Oke lah, itu aja lah cerita dari aku Eh, Liga Eropa sama Conference League gak kok bahas, Nol? Kita bahas tipis-tipis aja lah ya Dari Conference League ada Chelsea yang berhasil menang 4-1 lawan Panathinaikos Empat gol Chelsea di match ini dicetak oleh Bresjoa Felix pada menit ke-22 dan 55 Gol dari Mudrik pada menit ke-48 Wess, Lord Maharaja yang dipertunan agung Mudrik kita nyetak gol loh, Wak, geng Kalau dia udah nyetak gol berarti ini udah waktunya lah Waktunya apa, Nol? Waktunya menghina Antoni Serta gol dari Kestoporun Kunku lewat voucher penalti pada menit ke-59 Dengan hasil ini, Chelsea masih stay di pucuk kelasemen sementara Conference League dengan 6 poin Kalau nengok lawan-lawannya di Conference League ini, parah kanilah kalau Chelsea sampai gak juara Bukan apa ya kan, emang bukan levelnya Chelsea lagi main di kaster ketiga kompetisi Eropa Lebih cocok Emi yang main di sini soalnya Lah, sedari Liga Malam Jumat, ada Emi yang masih gak tau caranya menang di Eropa Menghadapi Fyfe Narbace yang dilatih sama Jussi Mourinho Emi cuma bisa main nimbang satu-satu Di match ini, Eric Ten Hag mulai coba-coba strategi lagi Bruno Fernandes yang gak bisa main karena akumulasi kartu Justru digantikan sama siapa, Toklan? Mazerowi yang dimainkan jadi playmaker di belakang striker Jenius sekali ya si Ten Hag ini Bisa dia mainkan Mazerowi yang posisi hasilnya ke kanan jadi nomor 10 Ah, biasanya itu 0 Jangankan mainin Mazerowi jadi gelandang Mainin nonan dan jadi hakim garis pun dia bisa Sementara itu di Fyfe Narbace, Josie Mourinho bakal ngandalin para pemainnya Macam Fred, Amrabat, Dusan Tadik, dan Enesieri Menit ke-14, Emi udah bisa bikin gol duluan Lewat skema counter, umpan dari Zik Zia bisa disuting keras sama Ericsson jadi gol Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Emi Agak dejavu aku naik gol ini ya Soalnya pas lawan 20 kemarin, Emi juga bisa bikin gol duluan lewat Christian Ericsson Dan hasilnya akhirnya jadi imbang Nah kayaknya bakal imbang juga nih hasil akhirnya kurasa Kan tadi udah kau bilang no hasilnya imbang Oh iya juga ya, lupa pula aku Tapi gapapa kalian dengarkan mana tau berubah hasilnya ya kan Cuma kan Wak geng, semenjak sama Ericsson nomor 14 ini Jadi kehilangan daya magisnya nomor 14 ini ya kan Beda kali sama pendahulunya dulu Silinggar Kalau Silinggar dulu, buh Bukan daya magis lagi Sampai terhipnotis kita menyaksikan kepawaannya Dan betul aja, menit ke-37 hampir aja mereka kebobolan Dua kali heading dari pemain Ferebance masih bisa ditepis sama Onana Jago juga si Onana di match ini Bisa dia gagalin peluang macam itu Cuma bagus juga yang penyelamatan Onana ini buat kita Selain gagalin Ferebance-nya Takgul Dia juga berhasil ngegagalin pemecatannya Tenha Muorin ho aja neng save-nya si Onana ini sampai terheran-heran dia Dia bukan herannya neng Onana bisa nge-save Yang dia herannya kenapa pemainnya menjebol gawang Onana aja gak bisa Tapi seperti kata pribahasa Sepandai-pandainya tupai melempat pada akhirnya pasti jatuh juga Sejago-jago Onana nafis heading pemain Ferebance pada akhirnya kebobolan juga Menit ke-49, kerosin dari Alan sama Esimin bisa di-heading sama Enesianir jadi goal Skor pun jadi imbang 1-1 Habis kebobolan ini, MU langsung makin semangat buat gempur pertahanan Ferebance Menit ke-58, wasit rosak mengeluarkan kartu merah Tapi bukan untuk pemain, melainkan untuk Mourinho Mourinho dianggap protes terlalu keras karena minta penalti Padahal menurutku biasanya protesi Mourinho ini Kurasa si Mourinho ini ditengok udah macam orang batak ya kan Ngomong biasanya dia udah keras, apalagi kalau marah Makanya wasitnya langsung ngasih kartu merah sama dia Karena emang Mourinho ini udah dicap pemarah buat sebagian besar wasit Untung aja si Tenha gak ikutan protes Soalnya kalau dia protes Rasa wasit ngasih 2 kartu merah langsung sama dia Satu karena protes terlalu keras Satunya lagi karena dia terlalu bodoh Dan terbukti, kepauan si Tenha ini Dia sampai gantiin Rashford dengan Anthony buat nembus pertahanan Ferebance Gak ngerti lagi laku jalan pikirnya cemane ya kan Yang ditarik keluar duta jalan sehat Tapi yang dimasukkan malah otaknya yang gak sehat Orang-orang ada juga yang berpikir dia bakal nyetak hatrik Karena winger Brazil macam Vini dan Rafinha tadi nyetak hatrik Inilah, kalian tengok lah dia ini Apanya yang nyetak hatrik? Yang ada otak dia yang ketari Baru 16 menit main, udah ditarik keluar dia wak geng Hei, biak wak, biak wak Rasa si Tenha ini bukan dari Brazil ini Dari Indonesia kayaknya dia ini Kenapa gitu nol? Iya, soalnya dia kayak barang buatan Indonesia Harganya mahal tapi cepat rusak Sampai pertandingan habis pun udah gak ada lagi gol tambahan yang tercipta Skor imbas satu-satu pun jadi hasil akhir pertandingan ini Kan betul kan apa yang ku cakap tadi? Udah macam deja full match ini Tiap MU bikin gol duluan pasti imbang ini skor akhirnya Jadi kalau ketinggalan duluan kami bisa menang sampai ini nol Iya gak juga sih Nyetak gol duluan aja berakhir imbang Kalau kebobolan duluan ya kena bantil lah bambang Tapi emang aneh juga MU ini Kok bisa lah mereka cuma main imbang Lalu pemain-pemain yang mereka buang Pemain macam Fred yang dianggap sampah di MU Bisa dia bautin kalau dia gak lebih jelek dari pemain MU yang lain Bahkan Mourinho yang dianggap udah hype semasanya pun Bisa dia nahan imbang MU dengan skor seadanya Emang skor MU lebih bagus dari Ferenc Macenol? Ya jelas lebih bagus lah Tapi lebih bagus lagi kalau dibubarkan Dengan hasil imbang ini MU masih tertahan di peringkat ke-21 dengan 3 poin Dari 3 lagi yang udah dijalani cuma bisa main imbang terus mereka soalnya Apalagi pertandingan selanjutnya di Liga Malam Jumat Jumpai sama Pau FC Oh bakalan jadi serba salah lah ini Mau menang atau kalah tetap MU yang dihina Kalau menang ya menangnya dari orang Pau Gak paten lah Tiba kalau kalah ya lawan orang Pau aja pun kalah Nah makanya itu target kami lawan PFC nanti imbang lagi lah 0 Oh kalau itu emang kalian lah yang Pau Oke lah itu aja lah cerita dari aku Wess abis ini ada Arsenal lawan Liverpool ini wak geng Tapi siapapun yang menang dari orang yang 2 yang kalah harus tetap MU Dan ada waktu geng Terima kasih telah menang